Sekelompok emak-emak komplotan pencuri beraksi di sebuah toko emas dalam pasar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Asi pencurian berencana ini terkiam Sushi TV dan viral di media sosial. Viral di media sosial, video sekelompok emak-emak komplotan pencuri mendatangi toko emas yang berada di pasar sentral Wonomulyo, Polewali Mandar. Tiga pelaku berpura-pura hendak membeli emas. Dua pelaku yang berperan mengalihkan perhatian karyawan sibuk menanyakan barang dan memilih emas pada karyawan toko. Sementara satu pelaku lain bertindak sebagai eksekutor menyelipkan satu kalung emas seberat 10 gram senilai 4 juta rupiah ke dalam kisu di tangannya. Diduga, emak-emak tersebut memang kelompok pengutil yang kerap menyasar toko emas di pasar sentral Wonomulyo. Pasalnya, kasus pencurian yang dilakukan oleh sekelompok emak-emak berkerudung sudah kesekian kalinya terjadi di pasar sentral Wonomulyo. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak berwajib dan masih dalam penyidikan polisi. Dari Pelewali Mandar, Soasi Barat, Huzair Zainal, INews melaporkan.